Intro Oke teman-teman, so, di video kita kali ini Kita akan main anime adventure lagi Karena dia baru aja update kemarin teman-teman ya Ternyata update-nya bukan Nanatsu no Taizai Atau Seven Deadly Sins Tapi ternyata malahan Trek Shunter duluan Gue gak tau tuh, itu scam kayaknya Twitternya scam teman-teman ya So ya, di update kali ini lumayan banyak karakter-karakter baru sih teman-teman Kita langsung lihat Trello-nya aja ya Udah beberapa banyak karakter baru sih Oke, jadi ya kita punya beberapa mythic baru teman-teman ya Ada Gon Gon ya, ntar juga akan gue showcase nanya Gon Lalu ada Meruem Meruem, lalu Netero Yang akan kita showcase hari ini sih, Netero duluan Karena udah sesuai dengan kemarin yang pada minta pas di live ya Lalu Killua Dan Pito Itu aja untuk mythic-nya teman-teman ya Lumayan, lumayan banyak Lumayan banyak yang mythic-mithic teman-teman ya Legendary ada juga beberapa Tapi cuma dua doang Yaitu Gon sama Hisoka Dan yang gue tau Ini si Gon ini Gon yang mythic ini Dia tuh bisa di-evolve dari si Gon yang biasa ini Cuman gue gak tau butuh berapa Oh, tuh, tuh, tuh If you have 10 Gons You can evo You can evo into Gon adult Oh, berarti kalian perlu ngumpulin 10 legendary Gon doang teman-teman ya Jadi harusnya sih gampang sih kalian Ini kayaknya salah satu mythic yang paling gampang didapetin nih Si Gon ini teman-teman ya Kalian tinggal ngumpulin 10 doang pak Ya kalian Kalian ngumpulin aja lah ya Legendarnya si Gon sampe 10 Udah Tinggal kalian evo aja di Gon Dan Gon lumayan sih Yang gue liat sih lumayan ya Belum gue evo tapi Oke Sekarang kita langsung Coba aja untuk Netero dulu teman-teman ya Baru abis itu Killua Baru Abis itu kayaknya Gon dulu sih Gon abis itu Meruem teman-teman ya Pito gue gak ambil Kayaknya Pito Gak usah lah Pito bagus teman Menurut gue masih rada kurang Dibandingkan yang lain So ya Langsung aja kita ke Netero dulu ya Oke teman-teman So ya Kita langsung aja Mencoba si Netero teman-teman Ini btw Netero gue masih level 85 Tapi udah gue Udah gue pake Ya gak apa-apa teman-teman ya Dan ini udah gue pakein trade juga Dan dia trade-nya nimble teman-teman ya Kalau misalkan Dia gak trade nimble Kalian bisa liat statusnya Kayak begini teman-teman tuh ya Ya kayak begini teman-teman ya Jadi SPA-nya dia tuh awal-awal 8 teman-teman Kalau misalkan Tidak dipakein trade apa-apa Ini trade gue tuh nimble Jadi kita ngeliat Berapa Gue juga belum liat Kita langsung aja coy Kita taro disini teman-teman ya Oke Iya Gara-gara dia nimble Dia jadi 6,9 pak Gila Beda banget pak Sedetik anjir Gara-gara nimble Jadi sedetik Hilang gitu kan Lumayan banget anjir So ya Kita langsung aja teman-teman ya Ini dia awal-awal aja Udah punya 1000 damage Oh gila lumayan banget gak sih 1000 damage dengan speed 6,9 Awal-awal itu lumayan loh teman-teman Lalu range-nya 23 Sebenernya gak gede-gede Gede-gede banget range-nya Tapi ntar gak gampang Kita bisa buff pake si Kisokol Teman-teman ya Oke Kita akan liat dulu Animasi kayak gimana Gila keren banget Liat gak sih Animasinya keren banget Liat nih Tuh Dia keluarin Buddha Dan dia nempok kayak gitu coy ya Anjir keren banget So ya Langsung aja kita upgrade yang pertama Teman-teman dia Damagenya jadi 2000 SPA-nya masih sama Range-nya jadi 24 Alright Harganya 2000 ya Masih oke lah ya Upgrade lagi Upgrade kedua Jadi 3000 Oke nambahnya Nambahnya 1000-1000 gitu Damagenya ya 1000 Uh SPA-nya jadi 6 pak Oke SPA-nya jadi 6 Lalu range-nya jadi 24,5 Nah itu cuma 0,5 Ini kayaknya range-nya Gak begitu bagus ya Kayaknya range-nya tidak seperti Kayak si Siapa namanya itu Coyote gitu Mungkin teman-teman ya Mungkin range-nya Mungkin termasuk salah satu yang kecil Oke 2005-nya kita langsung aja coy Upgrade yang ketiga Jadi 5000 damage-nya SPA-nya sama Range-nya naik 0,5 lagi Jadi 25 Harganya 3000 Oke nah ini nih Update-upgrade yang keempat Teman-teman ya 99 Hand Wuuu Damagenya jadi 15 ribu pak Buset Damagenya jadi 15 ribu nih Lonjakannya tinggi banget nih Jadi 15 ribu Tapi SPA-nya jadi 9,4 Hampir 10 ya Range-nya nambah 1 1,1 sih Lebih tepatnya sih Oke Ya harganya 5000 Damagenya tapi jadi 15 ribu Gila oke Kita lihat kayak gimana Oh Dia jadi circle Oh gila Circle lewek Geri banget pak Oke Kayak gimana serangannya Oh oke Serangannya kayak gitu coy Wah beruntun gitu ya Gue suka banget tuh Serangan yang beruntun gitu Gue suka banget Karena dia ngerusak shield pak ya Jadi kalo kalian perhatiin Ada musuh-musuh yang shield Nah itu kalo kalian punya unit Yang kayak si Chairman Netero kayak gini nih ya Itu tuh dia nyerangnya Berkali-kali ya Nah itu shieldnya Dia akan Hancur temen-temen ya Gara-gara serangannya Dia berkali-kali kayak gitu tuh 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 itulah bagusnya coy ya Itulah Itulah unitnya Oke Langsung aja coy Kita upgrade temen-temen ya Upgrade yang kelima Dia damage-nya 20 ribu Anjir damage-nya gede banget cu Baru upgrade kelima 20 ribu damage-nya What the heck Oke 20 ribu Tapi speednya masih 9,4 Masih burik ya Lalu range-nya jadi 28 Naik Gak jelek-jelek banget loh range-nya loh Oke 6 ribu harganya temen-temen ya Oh right Wah gila pak Lihat update ke 6 pak Udah 28 ribu Wah koyote goodbye kah Koyote goodbye kah ini What the hell man Oke Kita sengaja upgrade yang ke 6 28 ribu temen-temen ya Lalu SPA-nya masih sama Masih 9,4 Range-nya naik 1 Jadi 29 Harganya 7 ribu Oke ini belum Ini belum full upgrade Anjir Full upgrade berapa 50 ribu damage-nya Anjir Dan serangan yang sama Kayak begitu juga Dengan SPA 9,4 Anjir SPA-nya luar biasa sih Ini gara-gara gue nimble sih Gara-gara gue nimble ya Kalau kalian gak nimble Ya maybe sekitar 10 Temen-temen ya Sekitar 10 Lebih mungkin 11 sih So ya Langsung aja upgrade yang ke 7 Dia jadi 30 ribu SPA masih sama 9,4 Gak berubah Ini kayaknya sampai akhir Masih 9,4 nih Lalu range-nya jadi 31,3 ya Lumayan Naik 1 lah ya Langsung aja Harga 10 ribu coy Uh Zero hand Wah ini zero hand Keren nih kayaknya nih ya Ini zero hand Kayaknya keren nih Tapi apakah dia berubah lagi Dari silker EOI Menjadi Con EOI lagi Soalnya dia awal-awal kan Con EOI kan Oke Kita upgrade dulu Upgrade yang ke 8 Berarti temen-temen ya Zero hand Uh Zero hand Lalu damage-nya jadi 35 ribu Oh SPA turun pak Anjir SPA jadi 8,6 Wah gila Oke range-nya 34 Wih not bad banget sih ini Ini belum di buff apa-apa loh temen-temen ya Belum di buff pak Dan dia harganya 12.500 Zero hand Kayak gimana tuh ya Oh dia circle Gila circle EOI nya Gede tuh kayak Anjir Oh my god Wow Anjir serangannya keren banget Serius itu Keren banget pak Uh anjir Wah gue suka banget Tama si Netero ini nih co Gila Liat Full damage ya temen-temen ya Next upgrade 39 ribu SPA nya masih 8,6 Nih kalo misalkan kalian gak nimble Mungkin 9 Sekitar 9 ya 9,9 mungkin Atau mungkin 10 Lalu range-nya jadi 36 pak ya Harganya 15 ribu Oke Murah anjir Upgrade-nya murah Gak terlalu mahal temen-temen Dibandingkan coyote Masih mahalan coyote Dan damage-nya Oh my god Ini belum mentok level-nya loh Kalo level 90 ya Damage-nya udah pasti 40 ribuan lah 40 Bahkan 45 ribu mungkin Dengan SPA 8,6 pak Dan circle AOE Gede kayak begini anjir Udah kayak AKI nupak Circle AOE nya Anjir Anjir Wah gila Ini gokil juga nih Untuk damage temen-temen ya Gokil ini Boah liat gak sih Anjir Keren banget Oke Sekarang kita coba untuk Buff Temen-temen ya Kita buff pake Kisoko dulu Kita buff Kisoko jadi berapa Gue penasaran cu Jadi berapa dia attack speednya Kita liat Anjir 7,7 pak Dan racenya 43 Wih gede sih ini 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 gokil sih Ini gokil untuk Untuk unit damage Ini gokil temen-temen ya Dengan damage segini 7,7 pak What the heck gitu kan Apa dah 7,7 guys Imagine Cepet banget itu loh Dibandingkan coyote Coyote aja berapa kan 11 kalo gak salah coyote Ini 7,7 anjir Lebih cepet daripada coyote Dengan damage segini anjir Wah apaan sih Apaan sih Apa jadi kayak gini anjir Cuman emang range-nya dia range-nya tidak sebagus coyote Coyote kemarin range-nya sampe berapa tuh 60 ya 60 lewat Bahkan sampe 70 kalo gak salah 69 Sekitar segitulah ya Cuman ini range-nya cuman berapa tadi Sekitar 40 ya Kalo udah di buff ya Ya 43 Sekarang kita buff damage-nya Dedicate your heart Berapa 48.000 Itu belum gue buff lagi Pake Sakura Pake Sakura lagi Berapa Sakura Damage-nya Anjir pak 52.000 Per 7 detik What Apa nih Wah guys 52.000 Per 7 detik Anjir gokil banget nih Apa-apaan damage begini Cok Udah Wah gege sih Goodbye sih Siapa namanya Si coyote udah kayaknya goodbye sih Kayaknya Tapi gak sih Coyote Coyote masih menang di range Dan dia menang ada Ada summon ya temen-temen ya Si yang Apa Serigala-serigala Dan itu serigalanya bisa nyerang air unit Ini enggak Dia Dia bener-bener ground Jadi gak ada yang serangan dia tuh Yang bisa menyerang Flying unit ya temen-temen ya Jadi ya Sebenernya masih Aduh gimana ya 50-50 sih 50-50 Kalian lebih pilih Coyote Yang punya summonan Dan itu bisa nyerang air unit juga sekalian Atau kalian bisa pake Netero Yang damage-nya Wah Gak ada obat pak Gak ada obat damage-nya Kalian bisa liat lagi damage-nya Berapa itu 52.000 Belum mentok loh levelnya guys Belum mentok loh Masih level 85 Level 90 Dia Ya damage-nya udah 56.000 57.000 Temen-temen ya Gokil banget Anjir Wah ini sangat worth it sih Ini sangat worth it tuh kalian dapetin Damage-nya gokil ya temen-temen ya Sangat Sangat worth it So ya Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini Gila Gokil banget pak Damage Segitu Gitu kan Apa nih nih Full 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 Ya Full buff 52.000 7,7 detik Dan range-nya 43 Wow Wow Gokil Dan dia circle EOI Gede banget ya Ini buat bersihin web Enak banget ini Itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dan sampai akhir Like jangan suka Dislike buat kalian suka Sampai jumpa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao Ciao